Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar sosialisasi PKPU tentang pencalonan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Palopo Beach Hotel pada Senin 22 Juli 2024. Sosialisasi ini fokus pada tahapan pencalonan termasuk pemenuhan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon. Salah satu poin penting yang dibahas adalah ketentuan terkait tanda tangan saat pendaftaran di KPU. Menurut PKPU nomor 8 tahun 2024, tanda tangan saat pendaftaran harus dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Definitif Parpol. Hal ini menuai keluhan dari berbagai parpol yang khawatir dengan kemungkinan terjadinya hal-hal di luar dugaan, seperti meninggalnya salah satu Ketua atau Sekretaris Parpol. Ketua DPC-PDIP Palopo, Alfri Jamil, yang hadir dalam sosialisasi tersebut berharap KPU dapat memberikan solusi dan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi situasi tersebut. Ia mengusulkan agar sosialisasi PKPU ini dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan kesiapan parpol dalam menghadapi tahapan pencalonan. Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota di dalam petunjuk tenisnya mengatakan bahwa yang akan bertandakan nanti di KPU pada saat pendaftaran itu adalah Ketua dan Sekretaris yang definitif. Nah pertanyaannya, ketika besok pada saat pendaftaran, tiba-tiba dari salah satu Ketua atau Sekretaris meninggal dunia. Nah ini apanya langkah yang diambil oleh KPU? Nah inilah perdebatan yang menjadi panjang pada saat sosialisasi sekarang ini. Nah sehingga kami dari partai politik berharap bahwa ada kebijakan dari KPU untuk mengantisipasi hal-hal di dual dugaan yang akan terjadi nanti pada saat pendaftaran. Menanggapi keluhan tersebut, anggota KPU Palopo Muhadsir menjelaskan bahwa KPU akan berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga pada saat pendaftaran. KPU Palopo juga akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk memastikan kelancaran proses pencalonan. Saya merisaukan ketika misalnya suatu saat terjadi ada Ketua ataupun Sekretaris Partai politik pengusuh yang meninggal dunia sehari sebelum proses atau pada saat proses pendaftaran. Sementara itu mengetahkan bahwa di KPU lapang itu, itu Sekretaris dan Ketua. Nah, saya kira ini kita bisa KPU, kami sebagai KPU harus koordinasi dengan Partai politik satu tingkat di atasnya. Dalam hal ini ya DPW atau Partai politik tingkat provinsi. Seperti apa, dan kemudian kami tetap juga harus konsultasikan kembali ke KPU Provinsi. Merujuk pada regulasi yang ada, tahapan pendaftaran selama 3 hari mulai 27 hingga 29 September 2024 mendatang. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan.